Rise and Shine! Biar semangat jalani hari ini, yuk kita sarapan informasi dulu di Narasi Pagi bersama aku Anisha Azmi. Pertama, ada kabar soal vonis Gagam Muhammad, demonstrasi pengungsi Afghanistan, dan Ridwan Kamil yang siap maju di Pilpres 2024. Ada juga pengumuman minyak goreng satu harga, dan Microsoft yang beli perusahaan game dengan harga fantastis. Selengkapnya, berikut ini. Gagam Muhammad akhirnya dijatuhi vonis sesuai tuntutan jaksa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhi Gagam hukuman 4 tahun 6 bulan penjara. Gagam juga diharuskan membayar denda 10 juta rupiah subsidar 2 bulan penjara. Ia dianggap terbukti melanggar pasal 310 ayat 3 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertimbangan hakim yang memberatkan antara lain Gagam dianggap lalai karena mengantuk saat menyetir. Menanggapi vonis itu, kuasa hukum Gagam, Fahmi Bahmid, berencana mengajukan banding. Ia masih meyakini kecelakaan mobil yang membuat Laura Anna lumpuh bukan sepenuhnya salah sang klien. Sementara itu, kakak Laura Anna, Greta Iren, mengaku puas dengan vonis terhadap Gagam. Lalu hakim sudah diketop untuk Gagam. Gimana menurutmu vonis 4,5 tahun ini? Pengungsi asal Afganistan melakukan demonstrasi di Jakarta Pusat pada Rabu 19 Januari 2022. Aksi ini hanya selang beberapa hari setelah seorang pengungsi Afgan meninggal bunuh diri di Pekanbaru. Mulanya, masa berdemonstrasi di depan IRT Monas. Mereka lalu bergeser ke depan kantor amnesti internasional Indonesia. Para pengungsi menuntut untuk segera dipindahkan ke negara ketiga. Saat melakukan protes di depan kantor amnesti internasional Indonesia, sempat terjadi ketegangan antara polisi dan pengungsi. Masa akhirnya bubar setelah perwakilan pengungsi berhasil menemui pihak amnesti internasional Indonesia. Amnesti berjanji akan membawa tuntutan para pengungsi ke regional amnesti di Asia dan Australia. Dua hari sebelum ini, aksi demonstrasi serupa berujung pemukulan pengungsi oleh aparat kepolisian. Itu terjadi di depan kantor International Organization for Migration Pekanbaru, Senin 17 Januari 2022 kemarin. Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Priabudi, mengklaim bahwa bentrokan terjadi karena para demonstran berlaku rusuh. Sebagian dari dua ratusan pendemo disebut merusak fasilitas dan memblokir jalan. Namun, kisah berbeda kami dapat dari seorang pengungsi yang turut serta dalam demonstrasi tersebut. Ia mengaku polisi berusaha membubarkan masa secara paksa. Pekanbaru ke Fun Dyed verdadero so we continued our sit down there so after a while after 5 o'clock one officer came and said to us that gave away for the car to pass in the car of the staff working there we didn't accept that we said that somebody should give come down and give us a response or an answer that we should go back then the police start to force us to leave there we just sit down, they kick us and they punch some of us and they have always stick in their hands so they try to beat us so they beat everyone women, children, young, old everyone Ahmad juga menuturkan 7 hingga 9 orang pengungsi harus dilarikan ke rumah sakit kebanyakan terluka di bagian kepala demonstrasi di Pekanbaru berselang beberapa hari setelah seorang pengungsi Afghanistan meninggal bunuh diri 15 Januari 2022 ia diduga depresi karena pihak imigrasi dan UNHCR tak kunjung memberi kepastian atas nasibnya di Indonesia yuk PBB dan pemerintah juga pihak terkait kita cari solusi yang adil untuk para pengungsi ini sudah bertahun-tahun lho mereka menanti kejelasan di Indonesia Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap maju pada Pilpres 2024 makin panas nih ini disampaikan Kang Emil setelah menghadiri sebuah acara di Badung, Bali Selasa 18 Januari 2022 katanya ia siap lahir batin untuk maju Pilpres kini ia tinggal menentukan akan bergabung ke partai politik yang mana namun dirinya belum mengatakan apakah akan maju sebagai Capres atau Cawapres Emil juga menyebut partai yang akan ia pilih adalah partai yang konsisten memperjuangkan Pancasila saat maju sebagai calon wali kota Bandung pada 2013 Emil diusung oleh partai Gerindra dan PKS sementara pada Pilkara Jabar 2018 Emil diusung PPP PKB NASDEM dan Hanura dalam berbagai survei elektabilitas Ridwan Kamil memang masih kalah ketimbang Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo namun survei indikator politik Indonesia awal Januari ini menyebut Emil menempati posisi kedua dalam Bursa Bakalwapres posisi pertama diduduki Sandiaga Uno sementara posisi ketiga diduduki Agus Harimurti Yudhoyono Ridwan Kamil sudah pastikan diri akan maju siapa nih selanjutnya masih malu-malu ya di tengah harga pasar minyak goreng yang melonjak tinggi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengumumkan kebijakan minyak goreng satu harga kira-kira bakal bisa mengatasi lonjakan harga gak ya Lutfi menyebut seluruh produsen toko dan pedagang tidak boleh menjual minyak goreng di atas harga Rp14.000 per liter kalau masih ada yang nekat jual minyak goreng di atas harga pemerintah bakal kena sanksi melalui kebijakan ini seluruh minyak goreng baik kemasan premium maupun kemasan sederhana akan dijual dengan harga setara Rp14.000 per liter dan nanti kepada para produsen atau eksportir yang tidak mematuhi ketentuan tersebut maka akan diberikan sanksi berupa pembukuan atau pencabutan izin sebagai permulaan per 19 Januari 2022 kemarin kebijakan ini diberlakukan di toko retail modern yang menjadi anggota APRINDO sedangkan untuk pasar tradisional pemerintah memberi waktu seminggu untuk mengimplementasikan kebijakan ini minyak goreng Rp14.000 per liter ini didapat dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS lembaga tersebut menyiapkan dana Rp7,6 triliun untuk menyediakan 250 juta liter minyak goreng per bulan rencananya minyak goreng akan disuplai selama 6 bulan ke depan pantauan di lapangan sejumlah toko retail sudah menerapkan kebijakan ini pembelian minyak goreng Rp14.000 per liter dibatasi 2 liter per pembelian namun di toko retail yang lain minyak goreng dengan harga Rp30.000 hingga Rp40.000 untuk kemasan 2 liter masih dijual ini karena stok minyak goreng satu harga terbatas dengan adanya kebijakan satu harga ini please bijak ya kalau belanja minyak goreng jangan malah menimbun minyak subsidi dari pemerintah Microsoft membeli perusahaan game Activision Blizzard seharga berapa? nyaris Rp1.000.000.000 tepatnya di angka Rp986.500.000.000 tepatnya Microsoft membeli saham Blizzard 95 dolar AS atau setara 1,3 juta rupiah per lembarnya ini berarti total pembelian Microsoft mencapai 68,7 miliar dolar AS atau setara 986,5 triliun rupiah Activision Blizzard terkenal dengan game-game semisal Call of Duty dan World of Warcraft nah pembelian ini disebut-sebut menjadi senjata Microsoft menuju persaingan di jagad Metaverse CEO Microsoft Satya Nadella mengatakan bahwa game akan memainkan peran penting dalam pengembangan platform Metaverse ini bukan pertama kalinya Microsoft mengakuisisi perusahaan game pada 2014 Microsoft membeli Mojang Studios yang terkenal karena game Minecraft sebesar 2,5 juta dolar AS pada 2020 Microsoft mengakuisisi Zenimax Media senilai 7,5 juta dolar AS udah ancang-ancang aja nih bikin game di Metaverse gimana para gamer ini kabar baik atau buruk buat kamu terima kasih sudah bergabung di Narasi Pagi besok kami bakal hadir lagi seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa semangat jelani hari ini sampai jumpa semuanya selamat menikmati selamat menikmati